Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini Oke kembali lagi di kanal YouTube saya dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah peta penelitian ya atau memetakan topik-topik penelitian dari pelitian-pelitian terdahulu jadi peta penelitian ini kita buat agar kita bisa mengetahui topik-topik riset apa saja yang sudah pernah dipeliti oleh peneliti sebelumnya kemudian kita bisa menentukan posisi riset kita itu ada di mana atau kita juga bisa pergunakan peta penelitian yang kita akan buat ini untuk menentukan penelitian apa yang bisa kita buat di masa depan jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat peta penelitian itu menggunakan dua platform ya satu itu adalah platform yang tersedia secara daring yaitu Open Knowledge Maps dan juga satu lagi platform yang ada aplikasinya jadi ini tidak perlu tidak perlu online sebenarnya atau memerlukan koneksi internet yaitu aplikasi dari FOS viewer jadi kita akan membandingkan hasil peta penelitian dari dua platform ini yaitu Open Knowledge Maps dan juga FOS viewer Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke jadi untuk membuat peta penelitian menggunakan FOS viewer itu kita memerlukan sebuah data set atau database jadi kita bisa ambil database nya itu dari database jurnal bereputasi atau yang apapun teman-teman bisa cari jadi nanti kita bisa dapat dua bentuk database ya pertama adalah database yang formatnya adalah RIS atau research information system document dan satu lagi adalah yang berbentuk Excel dokumen Oke jadi kalau kita unduh database nya itu nanti akan ada dua pilihan yaitu yang bentuk RIS dan juga Excel jadi saya akan menampilkan terlebih dahulu database yang akan saya analisis di FOS viewer ya ini yang bentuknya adalah dalam bentuk tampilan di Microsoft Excel ya Oke jadi ini adalah database yang ada di Excel jadi saya mendapatkan ini dari database di international bereputasi ya jadi saya mencari dengan kata kunci board karakteristik financial performance dan firm performance dari sana saya mendapatkan 65 artikel ya dengan beberapa filter tertentu jadi ini bisa tergantung dari keinginan teman-teman semua seberapa banyak data database paper yang mau dianalisa peta penelitiannya jadi saya ambil yang lebih banyak ini adalah lima tahun terakhir kalau tidak salah jadi ada total 64 paper yang akan kita analisa dalam FOS viewer jadi itu FOS viewer tadi dia memerlukan sebuah database atau data set agar kita bisa analisa tapi kalau nanti Open Knowledge Maps itu mereka sudah punya database sendiri dan kita tidak perlu apa memasukkan atau mengunggah database nya ya kita cukup mencari kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian apa yang mau kita cari Oke jadi teman-teman yang ingin mengetahui dimana itu FOS viewer dan Open Knowledge Maps FOS viewer itu bisa diunduh di alamatnya di FOS viewer.com ya itu ada di bagian download disini jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan apakah menggunakan Windows Mac atau sistem operasi yang lain jadi silahkan dipilih jadi kalau teman-teman menggunakan Windows tentu pilih yang bagian atas ini dan tidak perlu menggunakan koneksi internet nanti panduan instalasinya akan langsung ada di folder yang akan kita unduh nanti dan tidak perlu install apa-apa nanti tinggal klik saja bagian aplikasinya dan kalau sudah muncul nanti tampilan dari FOS viewer nya akan seperti ini jadi ini adalah tampilan dari aplikasi FOS viewer yang sudah kita unduh dari website FOS viewer tadi jadi kalau kita menggunakan FOS viewer ini tidak perlu koneksi internet sebenarnya ya kemudian platform kedua yang kita pakai itu adalah Open Knowledge Maps ya jadi Open Knowledge Maps ini adalah sebuah organisasi non-profit atau nirlaba yang memang apa memfokuskan diri pada pengembangan sains sehingga semua orang bisa mengakses platform mereka jadi kita akan coba membuat peta penelitian juga menggunakan Open Knowledge Maps dan membandingkan hasilnya jadi semakin banyak platform yang kita bisa pakai itu akan membantu kita untuk membuat peta penelitian lebih spesifik lagi oke saya close dulu ya data ini oke sekarang kita mulai dengan menganalisa menggunakan FOS viewer ya jadi seperti ini tampilan FOS viewer nya jadi kita mempergunakan database yang tadi kita unduh dalam database internasional nanti mungkin video berikutnya akan membahas bagaimana kita bisa mencari ininya ya data set dari paper paper yang ada di database jurnal misalkan internasional kita bereputasi dan yang lainnya jadi untuk membuat peta penelitian di FOS viewer kita pilih dulu create ya di sini create oke kemudian kita pilih yang create map based on bibliographic data jadi kita menggunakan data bibliografi yang terdiri dari nama penulis kata kuncinya citasinya kemudian afiliasi penulis dan seterusnya jadi kita klik bagian create a map ini nanti untuk link atau tautan dari FOS viewer dan open knowledge maps nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya kita pilih yang kedua ya karena kita menggunakan data bibliografi untuk membuat peta penelitiannya kemudian kita klik next nah jadi kita pakai yang read data from reference manager files ya jadi kita pilih yang kedua karena kita pakai data dalam bentuk research information system document ya RIS kemudian next lagi nah jadi kita diminta kita untuk menggah ya data RIS tadi kita klik bagian ini karena belum ada kita klik ini tadi saya simpan di desktop ya di desktop oke kita cari di desktop nah ini ya database formatnya itu adalah RIS kemudian kita klik OK dan berikutnya next oke jadi kita unit analisanya adalah authors bisa penulis atau keywords jadi biasanya kan kita mencoba mencari peta penelitiannya berdasarkan keywordsnya ya yang ada di dalam judulnya atau di abstractnya jadi teman-teman bisa menggunakan authors atau juga bisa menggunakan pilihannya adalah keywords jadi kita coba sekarang menggunakan keywords dulu ya karena kita akan membuat peta penelitian berdasarkan topik bukan berdasarkan nama penulis jadi teman-teman nanti bisa pilih yang authors atau yang keywords gitu dan teman-teman bisa mengunduhnya karena post viewer ini gratis untuk kita pergunakan kemudian teman-teman bisa menggunakan full counting dan fractional counting itu penjelasannya ada di apa namanya di tanda tanya ini jadi silahkan dibaca apakah teman-teman mau menggunakan yang full counting atau fractional counting gitu ya jadi kita untuk percobaan pertama ini pakai yang full counting dulu oke setelah pilihannya kita pakai keywords kita next oke jadi minimum numbers of occurrence of a keyword jadi berapa keyword yang kita inginkan muncul dalam peta nah ini kita bisa tinggikan jadi kalau tinggikan nanti akan ada jadi ada sekitar 248 keywords ya sebenarnya jadi kita bisa tinggikan dan mid threshold nya nanti akan semakin berkurang jadi semakin banyak kita pilih keywords maka nanti ya petanya itu akan semakin kompleks atau semakin rumit mungkin kita bisa pilih 7 saja atau 8 ya kita pilih 7 saja dulu nanti kita akan lihat bedanya ya klik next oke jadi keywordnya yang muncul itu adalah 6 jadi maksimal 6 keywords yang muncul oke jadi nama keywords yang maksimalkan muncul dalam topik di peta penelitian kita kemudian kita klik next oke jadi beberapa keywords nanti yang akan muncul dalam peta kita itu itu ada corporate governance performance board characteristic financial performance board of directors firm performance gitu jadi kalau kita ini merasa kurang gitu ya nah kita bisa back lagi oh ternyata ini belum menjelaskan secara spesifik peta yang saya harapkan gitu jadi kita bisa back back lagi dan ini kita bisa tinggikan misalkan kita bisa pilih 10 gitu ya kalau 10 kita bisa next lagi jadi keywords nya itu cuma ada 4 nanti nah cuma hubungannya seperti itu jadi kita bisa kecilkan lagi oke kita bisa kecilkan lagi ya misalkan kita pilih hanya 2 itu maka nanti kata kunci yang muncul itu akan semakin banyak oke jadi semakin banyak akan ada sekitar 50 dari keywords nya jadi kalau teman nanti jika kesusahan untuk menganalisa petanya juga bisa kembali silahkan dipilih misalkan kita pilih tiga tiga saja ya untuk minimum numbers of occurrence apa keyword nya jadi nanti akan ada sekitar 21 kata kunci spesifik yang akan muncul dalam peta kita nah disini kita bisa hapus juga ya jika ini nggak kita inginkan dalam peta kita misalkan kita nggak mau ada kata India kita bisa hilangkan regression analysis kita bisa hilangkan misalkan kemudian human ini juga kita bisa hilangkan dan governance ini mungkin sama seperti corporate governance diatas ya jadi teman-teman bisa melihat kata kunci mana yang teman-teman ingin hilangkan dalam peta nanti oke jadi kita menghilangkan 4 kata kunci ya oke setelah itu kita klik finish dan berikutnya kita tinggal menunggu petanya oke jadi ini peta yang sudah dibuat oleh fastviewer ya berdasarkan dari ini kita kata kunci tadi jadi menjelaskan tentang hubungan-hubungan dari masing-masing topik penelitian itu kalau teman-teman misalkan tidak ingin latarnya putih bisa buat teman-teman klik black jadi biar lebih jelas mungkin atau bisa ganti overlay visualisasinya dengan apa namanya kuning yang menunjukkan kekuatan hubungannya jadi kuning tuh artinya kekuatan hubungan itu sangat besar ya jadi kalau teman-teman bold atau tunjuk misalkan form performance maka garis dia dengan gender diversity ini akan kuning yang menunjukkan bahwa riset ini diteliti di tahun 2018 atau yang paling sering diteliti di tahun 2018 jadi trend riset pada saat itu itu meneliti tentang performance gender diversity dan ownership structure gitu jadi ini membantu kita untuk melihat ini riset ini dilakukan pada tahun berapa jadi kalau kita lihat di garis yang ada di peta kita kita ingin lihat misalkan di 2018 berarti yang paling sering diteliti itu adalah ownership structure, firm performance, dan gender diversity itu topiknya kemudian kalau density ini kepekatan ya nah kita bisa lihat kalau berdasarkan kepekatan ini kita bisa lihat yang paling sering diteliti dalam topik ini tuh ada financial performance, board of directors, corporate governance, dan board characteristics jadi empat variabel ini yang paling sering diteliti untuk topik dari kata kunci yang saya pakai adalah board karakteristik, financial performance, dan firm performance berarti corporate governance itu udah sering dipakai dalam topik seperti ini jadi saya lebih suka menggunakan network visualisasi ya ini skalanya bisa kita besarkan, lebih jelas mungkin atau size variation-nya bisa lebih dibesarkan ukurannya oke jadi tergantung teman-teman apa namanya yang melihat peta ini jadi cara membaca peta dari force viewer ini kita bisa klik bagian variable yang mau kita teliti ya misalkan terkait corporate social responsibility nah corporate social responsibility ini biasanya dihubungkan dengan firm performance ini kemudian dihubungkan dengan board of directors dengan corporate governance dan juga dengan board karakteristik gitu jadi misalkan kalau teman-teman ingin melihat CSR berarti dalam konteks peta yang kita buat dia belum pernah menghubungkan dengan ownership structure misalkan bagaimana sih tipe CSR kalau ownership structure-nya seperti ini nah itu bisa menjadi topik yang menarik jadi ini membantu kita juga untuk menentukan topik mana yang bisa kita teliti dari peta pelitian ini atau misalkan corporate social responsibility ini belum pernah dihubungkan dengan gender diversity ya jadi ini kan tahun yang kita pakai adalah rentang tahun 2014 sampai 2018 jadi corporate social responsibility ini belum pernah dalam konteks peta kita ya mungkin di paper lain sudah ada tapi dalam konteks peta kita dari 64 paper tadi itu belum ada yang menghubungkan dengan gender diversity nah jadi penelitiannya bisa kita hubungkan apakah gender diversity ownership structure itu akan berpengaruh terhadap tipe atau luas pengungkapan dari corporate social responsibility jadi seperti itu contoh jika kita ingin menggunakan peta ini dalam membuat topik penelitian kita kemudian yang paling sering diteliti ya tentu adalah corporate governance ya kalau kita diamkan kursornya di bagian corporate governance ini dia paling sering diteliti itu dengan form performance, corporate social responsibility, ownership structure, kemudian financial performance, kemudian board karakteristiknya itu adalah board size, CEO duality, board composition, gender diversity, dan seterusnya jadi ini sudah topik yang paling sering untuk kita teliti jadi sebenarnya kalau kita menggunakan post viewer ini kata kuncinya itu adalah data set kita jadi kalau kita bisa mendapatkan database-nya itu sampai di atas 100 maka tentu akan lebih baik lagi dari peta penelitian yang bisa kita buat jadi misalkan kalau teman-teman sekarang ingin membuat penelitian dalam konteks peta ini maka kita bisa mengambil variable misalkan ownership structure dan gender diversity itu terhadap corporate social responsibility tapi tentu pengambilan variablenya harus dilandasi dengan teori, dengan logika, dan juga dengan hasil riset terdahulu misalkan kita bisa berasumsi atau berlogika bahwa ya mungkin saja struktur kepemilikan dari perusahaan itu akan menentukan tipe atau luas pengungkapan corporate social responsibility-nya atau semakin banyak wanita atau perempuan dalam susunan manajemen perusahaan itu akan semakin menguatkan pengungkapan CSR itu bisa kita buat untuk penelitian berikutnya karena dasar dari peta ini itu belum ada yang meneliti misalkan ownership structure, gender diversity, dan luas pengungkapan dari corporate social responsibility-nya mungkin teori yang bisa kita pakai bisa teori legitimasi misalkan atau teori yang lainnya yang bisa sesuai dengan logika dari peta penelitian ini oke jadi ini menggunakan fast viewer ya untuk melihat peta penelitian apa yang sudah dilakukan dan topik penelitian apa yang bisa kita teliti jadi ini topik penelitiannya dan teman-teman bisa utak-atik di bagian kata kunci semakin banyak kata kunci yang kita bisa masukkan maka peta penelitiannya akan semakin kompleks lagi oke sekarang kita akan menggunakan open knowledge maps ya untuk membuat ininya petanya gitu jadi disini kita tidak perlu membuat atau mengunggah data set karena mereka sudah ada jadi mereka pakai data setnya, data base-nya dari base kemudian kita bisa filter disini refine your search ini kita bisa pilih yang anytime ya kapan saja petanya apa riset terdahulunya yang paling relevan kemudian tipenya kita pilih hanya satu ya yaitu jurnal jadi karena kebanyakan kalau karya tulis kan kita bisa biasa pakai jurnal kemudian pakai height metadata quality oke kemudian kita enter your search term ya jadi misalkan kita bisa pakai financial performance gitu ya financial performance dan board karakteristik gitu board karakteristik gitu jadi disini kita tidak perlu menguah data set mereka yang akan membuatkan petanya ya kita bisa klik go dan mereka nanti akan membuatkan petanya jadi petanya sedang dibuat jadi kita nanti akan bandingkan bagaimana peta dari ini ya apa namanya force viewer dengan open knowledge maps tentu mungkin nanti akan berbeda karena input datanya juga berbeda kalau di force viewer ini kita memasukkan data set sejumlah 65 paper kalau papernya itu sampai seribu misalkan ya tentu hasil dari peta ini akan sangat kompleks sekali karena ini kita pakai hanya 65 paper ini teman-teman bisa nanti pakai mencoba-coba dengan memasukkan paper yang lebih banyak lagi ke force viewer ya oke ini sedang dibuat ya is being created sedang dibuat paper mapnya dan kita akan bandingkan apakah open knowledge maps bisa memberikan perspektif yang baru oke ini karena enggak lama kita masih menunggu ya jadi kalau teman-teman ingin tahu apa itu open knowledge maps silahkan buka openknowledgemaps.org disana ada informasinya oke kita masih tunggu ya jadi ini kita buat peta penelitiannya berdasarkan database dari open knowledge maps bukan database yang kita punya kalau fast viewer mereka enggak punya database yang kita kasih adalah cara apa apa database ke mereka dan mereka dengan algoritmanya itu yang akan membentuk peta penelitiannya oke jadi ini adalah peta penelitian yang dibuat oleh open knowledge maps ya jadi ada 59 dokumen yang berhasil dimasukkan open knowledge map dengan kata kunci financial performance dan board karakteristik jadi kalau teman-teman nanti menambahkan kata kunci tentu petanya akan berubah lagi jadi silahkan dicoba nanti jadi ada 53 dokumen 33 diantaranya open access sumbernya adalah base ini ya berdasarkan open knowledge map sendiri dan ini bisa dikutip jadi kalau teman-teman nanti buat skripsi atau karya tulis lain ini bisa dikutip ya oke yang ini dimasukkan di daftar referensinya oke ini petanya yang membedakan adalah kalau di apa namanya di force viewer itu dia ada garis-garis ini ya menunjukkan hubungan antar variable jadi secara spesifik dia udah menunjukkan hubungan antar variable nya tapi kalau di open knowledge maps dia membuat peta dalam bentuk bola yang berisi di dalamnya adalah topik-topik apa yang diperliti dan paper yang mewakili dari topik tersebut jadi kita bisa kombinasikan antara force viewer dan open knowledge maps jadi disini ada contohnya disini ada firm performance ya corporate governance business enterprises jadi kita bisa klik disini dan ini adalah paper-paper yang mewakili dari ininya topik ini jadi teman-teman bisa langsung membaca papernya jika tertarik atau melihat video di channel ini yang membahas khusus tentang open knowledge maps jadi kalau gemboknya dibuka berarti dia masuk ke open access jadi ini misalkan ada penelitian dari akbar tahun 2020 itu judulnya adalah corporate governance and firm performance in Pakistan jadi kalau kita cek di force viewer itu juga hasilnya adalah corporate governance dengan firm performance jadi sudah ada yang pernah meneliti corporate governance dengan firm performance jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang papernya silahkan di klik paper ini oke dan kita bisa buka langsung website-nya karena ini adalah open access jadi bisa diunduh atau baca dulu abstraknya jadi dia menggunakan variablenya itu adalah CEO duality dan board karakteristik dan ini juga ada di force viewer ya CEO duality sudah pernah diteliti juga dihubungkan dengan corporate governance atau topik yang lain misalkan ada kita bisa pilih ya ini corporate social responsibility nah ini topik dari CSR tadi nah ini corporate social responsibility reporting quality board karakteristik dan corporate social reputation oke jadi ini tahun 2015 kalau kita lihat ya tadi CSR juga dihubungkan dengan corporate governance ya kemudian ada firm performance juga tapi ini masih ini masih perlu diteliti juga sih firm performance dengan corporate social responsibility dan juga dengan board karakteristik nah ini menarik nih gitu kemudian topik yang lain lagi kalau di open knowledge maps mereka buat ownership concentration ya kemudian muncul juga audit committee dan yang paling besar bolanya adalah ini jadi yang di open knowledge maps itu cirinya sama seperti force viewer berarti kalau corporate governance dia memiliki apa bentuknya paling besar berarti dia memiliki hubungan yang paling banyak dengan variable-variable yang lain sedangkan yang paling kecil disini kan dan board of trustees dan juga board of directors ada yang paling kecil juga industrial performance ya nah itu adalah topik-topik yang bisa kita teliti kalau corporate governance dia sudah cenduh lah ya karena sudah banyak diteliti dengan variable yang lain dan juga dari open knowledge maps dia menghasilkan peta yang sama juga di mana isu tentang board structure dan ini juga yang paling besar ya jadi bola yang paling besar itu menunjukkan topik yang paling sering diteliti nah itu kita klik disini dan contoh papernya ada banyak ya jadi teman-teman bisa cek nah ini relationship between board karakteristik and firm financial performance in Malaysia jadi board karakteristik tadi dengan firm performance kalau kita lihat ya firm performance di force viewer juga sudah pernah dengan board karakteristik gitu kemudian ada juga board karakteristik and financial performance disini juga ada board karakteristik ini ya dan juga financial performance nah ini financial performance board karakteristik dan financial performance nah jadi seperti itulah cara menggunakan atau mengkombinasikan Open Knowledge Maps dan FOS Viewer. Jadi kita bisa menggunakan dua platform ini untuk menentukan topik riset apa yang sudah pernah diteliti sehingga petanya terlihat dan kita bisa melihat peluang apa yang bisa kita teliti di masa depan dari database seperti ini. Di video ini saya khusus menggunakan penelitian-penelitian yang paradigmanya adalah kuantitatif. Jadi ini sangat jelas terlihat hubungannya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba atau teman-teman yang suka menggunakan paradigma kualitatif silakan teman-teman mencoba menyusun peta penelitian menggunakan Open Knowledge Maps dan FOS Viewer ini dengan paradigma dari kualitatif. Jadi hasilnya nanti bisa lebih terlihat topik mana yang bisa diteliti kalau menggunakan paradigma kualitatif. Kalau selama ini saya belum pernah menggunakan FOS Viewer dan Open Knowledge Maps ini dalam topik dengan riset ini paradigma kualitatif. Jadi kebanyakan dalam paradigma kuantitatif dan teman-teman bisa mencoba jika teman-teman ingin menggunakan paradigma dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Jadi silakan dicoba. Baik yang menggunakan FOS Viewer atau yang menggunakan Open Knowledge Map. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba topik mana dengan sudut pandang apa teman-teman ingin peliti. Seperti itu. Oke demikian ya video kali ini tentang bagaimana kita menyusun peta penelitian menggunakan dua platform yang berbeda. Baik itu menggunakan FOS Viewer atau Open Knowledge Maps. Jadi teman-teman bisa memilih menggunakan platform yang mana atau mengkombinasikan yang mana itu terserah. Tapi yang paling penting adalah dengan membuat peta penelitian itu kita bisa melihat trend ya atau riset-riset terdahulu itu sudah pernah meneliti apa. Sehingga di riset ke depan itu kita bisa membuat sebuah originalitas riset atau novelty riset yang lebih baik lagi atau menyempurnakan riset-riset sebelumnya sehingga ilmu atau bidang yang kita tekun itu semakin berkembang. Jadi itu tujuan kita menggunakan atau menyusun peta penelitian. Jadi dengan bantuan platform dalam bentuk FOS Viewer dan Open Knowledge Maps ini kita bisa melihat trend riset terdahulu dan menentukan oh saya posisi riset di masa depan akan meliti seperti ini. Oke demikian video kali ini ya tentang membuat peta penelitian menggunakan FOS Viewer dan Open Knowledge Maps. Jika teman-teman ada komentar silakan tuliskan komentarnya atau ada kritik dan saran yang membangun silakan tuliskan juga kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Dan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan kita akan kembali lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.